Surah Al-A'la Sabdi Hismarabbikal A'la Ini termasuk surah yang istimewa Kenapa? Karena insya Allah banyak yang kaum muslimin yang menghafalnya Dan ini termasuk surah yang sering dibaca oleh para imam Apalagi di hari Jumat Dan juga hari A'in Baikidul Fitru maupun Idul Atta Dan banyak dari ini yang menyebutkan tentang keutamaan surah ini Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa Nabi SAW menciptai surah Al-A'la Kata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Kana Rasulullah SAW dihidbu hadis surah Sabdi Hismarabbikal A'la Hadis Muhammad SAW menciptai surah ini Yaitu surah Al-A'la Sabdi Hismarabbikal A'la Kemudian Di antara keutamaan surah Al-A'la Adalah Nabi SAW Menjadikannya Sebagai surah Yang sering dibaca oleh beliau Tadi kita sudah sebutkan di Salat Jumat Salat A'in Termasuk juga Di Salat Witir Salat Witir Berdasarkan hadis dari Urbaya bin Ka'am radiyallahu anhu Dia berkata Kana Rasulullah SAW Yutiru Bisabbi Hismarabbikal A'la Wa qul yaa Ayuhal kafirun Wa qul Kuwa Allahu ahad Ini kata Apa dari Urbaya bin Ka'am radiyallahu anhu Kawa Rasulullah SAW Di antara kebiasaan beliau adalah Ketika Salat Witir Di lokat pertama Membaca Sabdi Hismarabbikal A'la Kemudian di lokat kedua Membaca surah Al-Kahirun Dan di lokat yang ketiga Membaca surah Al-Ikhlas Qumwallahum Ahad Iya Dan kita tahu Salat Witir Itu termasuk Salat Yang istimewa Termasuk salah sunnah yang kuliah Bahkan Ada sebagian ulama Yang berpendapat Salat Witir itu wajib Ya ada Namun Yang benarnya Bukan wajib Tapi hanya Sebatas sunnah Mu'akadah Sunnah yang sangat Dianjurkan Ya Dan Nabi SAW Tidak pernah Meninggalkan Salat Witir Baik ketika Safar Balagi Mugim Ya kalau Kebiasaannya kan Ketika Safar Meninggalkan Salat Rawatib Salat sunnah Rawajib Ya Tapi Untuk Witir Tetap perlu Kerjakan Walaupun sedang Safar Makanya Makanya kata Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimah Allah Mantara Kalwitra Amda Fahuwa Raju Lusuhin Walayambari Antuk Balahu Syahadatun Siapa Meninggalkan Salat Witir Dengan Saja Maka Dia adalah Seorang Yang buruk Raju Lusuh Orang Yang Mbak Baik Bahkan Tidak Pantes Apa Diterima Persaksiannya Jadi Kalau Dia jadi Saksi Dan Diketahui Ini Orang Gak pernah Salat Witir Gak diterima Persaksiannya Itu Kata Allah Ibn Hanbal Dan Juga Syekh Ulus Nabi Ibn Ta'imiyah Ya Ini Menunjukkan Apa Apa Kemulianya Salat Witir Ini Sehingga Berpendapat Wajib Walaupun Yang terkuat Ini Hanya Sebatas Senah Muakka Nah Hanya Tidak Tidak Tidak